Jadi yang pertama tadi mengenai bagaimana Jaksa kok percaya ini kerugian real ya, kerugian nyata bukan potensi. Ini kan hasil diskusi lama dengan teman-teman auditor yang awalnya didukung dari perhitungan kerugian dari ahli. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Deputi bahwa kerugian atas perbuatan kerjasama PT Timah ini dengan semeter itu ada 2,285. Perbuatannya apa? Nah ini kan PT Timah ke semeter swasta menyampaikan untuk pengolahan ke semeter swasta, kemudian ada kerjasama. Atas pengolahan tersebut. Nah ini timbul kerugian dihitung dari sisi kerjasama tersebut. Kemudian yang kedua ada kerugian atas pembayaran biji Timah kepada PT Mitra. Nah ini kan ada yang punya IUPT Timah dibawa ke semeter swasta, PT Timah beli lagi. Nah ini kita akan dakwakan nanti ke pejabat-pejabat PT Timah yang sudah tersangka. Nah yang ketiga yang saya lihat polemik dan banyak betul masuk pertanyaan ke saya juga, WA bagaimana 271 ini kerugian lingkungan kok bisa jadi kerugian tipikor. Yang saya tanya dengan penyidik pertama adalah, apakah kerugian lingkungan hidup ini yang ditunggu oleh ahli ini menjadi kewajiban untuk dibayar? Nah ini kewajiban. Nah tentunya penyidikan menjawab bukan asal ini kewajiban, tetapi dengan ketentuan-ketentuan di undang-undang. Contohnya undang-undang Minerba. Minerba ya, Minerba. Nah dan dengan dasar-dasar itu kita yakini, oh ini kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh negara. Pertanyaan yang kedua, siapa yang akan bayar yang bertanggung jawab untuk menutupi kerugian yang sudah dihitung ini? Kan tadi ada kerugian ekonomi, kerugian ekologis, kemudian kerugian rehabilitasi lingkungan. Rehabilitasi lingkungan. Apakah kita bisa menghindar tiga ini saya bilang? Nggak bisa. Ini harus tetap dipenuhi. Itu pertanyaan saya kepada penyidik. Dan penyidik bisa menyampaikan semua dasar hukumnya. Bahwa kita tidak bisa menghindari ini. Nah yang saya tanya lagi, siapa yang harus bayar ini? Nah ini yang menjadi polemik, apakah ini masuk dalam kualifikasi undang-undang lingkungan atau tipikor? Ternyata penyidik ketika melakukan ekspos di hadapan kami, itu kita lihat bahwa perbuatan ini dilakukan di dalam kawasan IUP PT Timah. Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah. Pertanyaan ketiga, apakah kita ikhlas PT Timah ini akan membayar sebesar ini? Sedangkan PT Timah yang kita ketahui juga tidak pernah untung. Rugi terus. Jadi siapa yang makan ruang Timah ini? Maka saya minta ke penyidik, ini harus dibebani kepada mereka yang menikmati Timah hasil ngufakat jahat tadi. Nah itu kira-kira bagaimana penyidik akhirnya meyakini, oh ini harus memang dipenuhi. Contoh perkara yang pernah kami lakukan banyak seperti itu. Satu contoh aja lah. Jadi ada pelakunya dirut BUMN. Dengan menggunakan BUMN-nya mengajukan proposal pembiayaan. Nah kemudian dibiayai oleh bank. Dibiayai oleh bank. Ini bank asing nih. BHS kalau saya. Bank asing di Singapura dibiayai. HSBC. HSBC. Membiayai. Ini sudah inkrah nih. Nah ketika sudah dibiayai, ternyata si Oknum Direksi ya, ada beberapa orang tersangka saya lupa itu. Setelah dapat uang, dia gunakan untuk hal lain. Dari proposal yang dia sampaikan. Sehingga pihak pembiaya bisnis itu mengajukan bukatan arbitrase. BUMN kalah. Sehingga BUMN harus bayar. Nah jaksa maju menyidik bahwa proses ini sebenarnya ada pidana. Karena kalau kita lihat dari pertimbangan di arbitrase, ya wajar pembiaya jelas menang. Karena yang diagunkan justru BUMN-nya, PT-nya. Nah kejaksaan masuk membuktikan dirutnya, bahwa ini yang diajukan kepentingan Oknum, uangnya juga dikelola. Dengan tidak benar sebagaimana ketentuan BUMN. Dan itu tidak hakim sependapat bahwa itu tipikor. Barulah jaksa bisa melakukan perlawanan. Bahwa kewajipannya harus dibayar, itu bukan melekat di BUMN yang dipakainya untuk agunan. Pertanyaannya adalah, negara belum bayar. Tetapi hakim dalam putusannya melihat bahwa negara tidak bisa menghindar, harus bayar tinggal nunggu waktu. Dan itu masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Yang jelas negara belum mengeluarkan. Banyak perkara lain. Yang kita sidik juga sekarang Budi Said, Surabaya. Negara kalah harus bayar berapa tiga itu? 1,3 triliun. PT. Antam. Nah, apakah putusan tersebut terbebas dari tindak bidana? Nah, ini yang kita coba nanti kita limpahkan ke sidang. Karena jaksa yakin, timbulnya kewajipan itu yang menjadi alas gugatan dan dimenangkan, ada tipikornya. Karena ada keterlibatan, bufakat jahat bersama dengan pegawai antam. Nah, jadi saya minta teman-teman bisa menjelaskan kepada publik bahwa kenapa ini kerugian real. Satu, karena ini kewajipan yang tidak bisa dihindari dan putusan pengalaman sudah ada seperti perkara yang sama. Yang kedua, ini menjadi kewajipan PT. Timah has menutupi ini karena di wilayah dia, yang di mana di undang-undang itu ada berapa pasal itu di sini. Ini menjadi kewajipan pemegang iupnya. Jadi yang ketiga, ada alat bukti bufakat jahat antara mereka sehingga kewajipan ini timbul ke PT. Timah. Nah, kira-kira seperti itu cara berpikir sehingga kami yakin bahwa ini kerugian real, bukan potensi yang harus ditanggung oleh PT. Timah, sekur negara. Ya, jelas ya. Oke.